Bagi para pelumbian sekalian, jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit, jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergisiran tulang itu terjadi. Halo Colombian, saya Dr. Nizam Zikri Akbar, spesialis jantung dan pengguludara konsultan dari Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Hari ini kita akan berbicara mengenai penyakit jantung dan hubungannya dengan menopaus. Ya, jadi kita lihat dulu definisi dari menopaus itu adalah di mana seorang wanita tidak mendapatkan haid selama satu tahun. Jadi dia harus betul-betul 12 bulan tidak dapat haid baru bisa dibilang yang namanya menopaus. Nah, sebelum terjadi menopaus itu, itu terjadi suatu premenopaus fase di mana hormon estrogen makin turun dan disertai hormon progesteron. Sampai akhirnya makin turun secara signifikan ketika pas 12 bulan wanita itu tidak mendapatkan haid. Jadi masalah hormon penurunan estrogen ini, inilah yang membuat kenapa wanita menjadi rentan terhadap penyakit jantung. Karena estrogen ini merupakan suatu antioksidan yang kuat yang ikut mengatur penumpukan daripada lemak jahat, LDL, di pembuluh darah kita. Jadi pada wanita yang belum menopaus selama masih datang tamunya, mereka tidak akan menderita sakit jantung. Tapi begitu hormon estrogennya menurun dan akhirnya menopaus, maka wanita menjadi rentan terhadap penyakit jantung karena mudahnya terjadi timbunan plak kolesterol pada pembuluh darahnya. Jadi ini adalah masalah hormon kolumbian. Yang pertama sekali adalah orangnya olahraga. Jadi pada wanita yang menopaus, itu cenderung akan nanti berat badannya bertambah. Jadi kolumbians, bagi Anda yang mau mendekati menopaus, jaga berat badannya dan rajinlah berolahraga. Satu lagi adalah kebiasaan, yaitu merokok. Yang jelas kedua faktor inilah yang bisa menimbulkan terjadinya penyakit jantung pada wanita. Setiap race, ras itu beda-beda. Pada wanita Indonesia itu antara umur 50 ke 52. Tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi menopaus yang lebih dini. Atau terjadi suatu prematur menopaus di mana seorang wanita mengadakan operasi pengangkatan rahim yang lengkap dengan ovariumnya. Itu akan timbul yang namanya prematur menopaus. Dan ini akan mempermudah terjadinya penyakit jantung. Seperti saya bilang tadi, ada tiga fase. Ada fase namanya premenopaus. Itu terjadi mulai dari umur 40, mungkin 45. Dan itu bisa berlangsung antara 1 sampai 6 tahun. Di mana hormon estrogennya mulai turun-turun, heightnya tidak teratur, sampai akhirnya dia berhenti. Begitu dia berhenti selama pas 1 tahun, 12 bulan, maka kita sebut wanita sebut sudah mengalami menopaus. Dan setelah itu, wanita itu kita sebut dengan mengalami postmenopaus. Kejalanya bervariasi yang paling sering itu adalah perasaan panas, hot stress ya. Sakit kepala, sakit punggung, gampang marah, dan lain sebagainya. Kami di rumah sakit Columbia Asia ini memang selalu mempunyai perhatian lebih terhadap wanita dengan penyakit jantung. Bukan hanya menopaus saja ya para Colombian, tapi terhadap para wanita. Kenapa? Karena penyakit jantung ini memang paling sering kenanya pada laki-laki. Tapi kalau wanita sudah terkena, efeknya lebih mematikan dibandingkan kepada pria. Karena wanita mempunyai pembuluh darah yang lebih kecil, diameternya, dan lain sebagainya. Jadi makanya kami di rumah sakit Columbia Asia ini memberikan atensi khusus kepada para wanita dengan sakit jantung. Bukan hanya pada wanita yang menopaus saja, tapi khususnya pada wanita. Karena penyakit jantung apabila terjadi pada wanita, itu biasanya mempunyai efek yang lebih parah dibanding laki-laki. Karena wanita itu struktur anatomisnya, pembuluh darahnya lebih kecil, sehingga lebih mudah tersumbat, dan lain sebagainya. Ya, jadi menopaus ini bukanlah suatu kondisi medis yang perlu diobati. Ini adalah suatu proses alamnya. Jadi Columbia, sebagai anda yang sudah menopaus, yang pertama anda lakukan adalah, jangan lupa tetap berolahraga. Ya, itu penting sekali, karena selain sakit jantung, wanita dengan menopaus juga terancam mengalami keropos tulang. Dengan berolahraga, kita bisa menyatakan badan dan menunda terjadinya keropos tulang. Kemudian, satu lagi, perhatikan berat badan. Wanita yang menopaus cenderung akan lebih bertambah berat badannya. Jangan lupa cek, regular setiap bulan, terutama adalah lipid profile ya. Kita melihat total kolesterol, HDL, LDL, kolesterol jahat, triglycerid, dan lain sebagainya. Kemudian, yang paling penting lagi adalah, makan makanan yang sehat. Terutama, makanan yang mengandung fitoestrogen. Sehingga, ini bisa menjadi seperti suplemen. Banyak sekali jenis makanan yang bisa mengandung estrogen ini. Dari buah-buahan ada apel, ada plum, ada cherry, dari sayuran ada wortel, ada timun, kemudian dari grain ada nasi, ada sereal, kemudian juga dari spice ada garlic, bawang putih, parsley, dan clover. Sedangkan dari minuman, itu banyak terdapat di teh hijau ataupun wine. Sekian informasi mengenai hubungan dengan penyakit jantung dengan menopaus. Update terus informasinya bersama dokter. Dan salam sehat!